Intro Gus, polos Lukisan brengsek ini Kamu kerjakan Sudah lima tahun lebih Belum juga selesai Sementara Lukisan pesanan saya Silahkan diminum dulu Pak Pedagang Lukisan Apa ini Saya kira arak Harusnya lalu eski Itu terdegang air hujan Pak Pendagang Lukisan Air hujan? Iya Waduh Bisa sakit perut saya ini Muntah ber Malahan cepat tua bisa saya ini Kopi Tidak ada kopi Tidak ada kopi pak Teh Teh juga tidak ada Air gula Air gula Gulanya sudah habis pak Tempat gula Tempat gulanya kan masih Isi air Kocok 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 Tidak ada rasanya Sisa sisanya sudah tidak ada Bahkan toplesnya sudah saya jual pak Beli aja di warung Kau dekat Kami tidak punya uang pak Bukan kak Hutang kami sudah terlalu banyak pak Ini war Buatkan saya lukisan 20 Biar selesai malam ini Karena besok pagi Saya akan berangkat ke Singapura Karena Sudah lama ditunggu oleh peranggan saya Hei Pak pedagang lukisan Dengar baik-baik Saya Tidak akan membuatkan lukisan pesananmu Jangankan 20 lukisan Satu buah pun aku tak sudi Biarpun kau Beri aku uang yang banyak Aku Tidak akan melayani lukisan pesanan Perangsek Kiri banget Perangsek Ngomong lagi Beli Gus Maafkan tiang Beli Gus Apakah tidak sebaiknya Beri Gus Berhenti saja Melanikan lukisan ini Karena menurut dia Bapak Presiden Soekarno Tidak akan pernah datang kembali lagi Beri Gus Aku yakin Beliau akan datang kembali Ke Bali Tapi Beri Gus Siang dengar Bapak Presiden Soekarno Telah diturunkan dari jabatannya Sebagai Presiden Ligus Setelah terjadi Perharap politik Yang menelan ribuan korban jiwa Ribuan korban itu Bahkan tidak tahu Apa kesalahannya Dan dilenyapkan Tanpa pengadilan Ligus Tapi apa Kesalahan Presiden Soekarno Dalam perharap politik itu Bukankah Presiden Soekarno Telah mengutuk Peristiwa itu Dan meminta Untuk diadakan Penyelidikan Setuntas-tuntasnya Terhadap peristiwa Politik berdarah itu Tapi ada orang-orang Yang menyebarkan fitnah Bahwa Presiden Soekarno Melindungi partai Yang dituduh menjadi Dalam dari peristiwa itu Ligus Itu fitnah yang keji Itu fitnah yang kejam Agar rakyat Dan mahasiswa Marah kepada Presiden Soekarno Lalu terprovokasi Untuk berdemonstrasi Menuntut Presiden Soekarno Turun dari jabatannya Sebagai Presiden Ya Tuhan Duh betar Aku tidak percaya Ada orang Indonesia Yang tega Mempitnah Presiden Soekarno Seperti itu Atau jangan-jangan Mereka yang mempitnah Presiden Soekarno Sudah disusupi Oleh pihak-pihak asing Yang ingin Berkepentingan Melemahkan Indonesia Ligus Yang juga mendengar Setelah diturunkan Dari jabatannya Sebagai Presiden Soekarno Dijadikan Tahanan politik Menjadi Tahanan rumah Bahkan dalam Tahanan politik itu Soekarno Dilarang menerima Tamu Bahkan keluarganya Dilarang Menemui beliau Sehingga Soekarno Hanya sendirian Dalam keadaan Sakit Duh betar Duh betar Duh betar Terkutuklah mereka Terkutuklah mereka Yang tidak bisa menghargai Yang tidak bisa menghargai Dan melupakan Jasa-jasa Pahlawan Soekarno Dan melupakan Jasa-jasa Pahlawan Soekarno Dan pahlawan Lainnya Dan pahlawan Lainnya Terkutuklah mereka Terkutuklah mereka Yang memfitnah Presiden Soekarno Yang memfitnah Presiden Soekarno Oh Bapak Akhirnya Bapak datang Saya yakin Bapak akan datang Lagi kembali Tapi Bapak Apakah benar Berita tentang Bapak Yang diturunkan Sebagai Presiden Apakah juga benar Berita Tentang Bapak Dijadikan Tahanan rumah Ya Itu Benar Aku Diberhentikan Sebagai Presiden Itu benar Aku Dikenai Tahanan rumah Juga Benar Mereka Mereka Terus Menerus Menyebar Fitnah Sehingga Banyak orang Yang bingung Lupa Ketakutan Dan Memanfaatkan Situasi ini Untuk Menyerang Bapak Tapi Bapak Tapi Bapak Maafkan Saya Kenapa Bapak Tidak melawan Kalau Bapak Melawan Kami akan Bergerak Bentang mereka Masih Masih Banyak Rakyat Indonesia Yang Mencintai Bapak Yang Rela Berkorban Membela Bapak Mati-matian Aku Memang Memutuskan Menerima Semua Itu Dengan Sabar Kalau Aku Melawan Bisa Meledak Perusuhan Besar Di negeri Yang Sudah Kami Bangun Dengan Darah Dan Air Mata Kalau Aku Melawan Semua Rakyat Bisa Menjadi Abu Karena Itu Aku Terima Semua Dengan Sabar Biarpun Menyakitkan Hati Dan Menama Parah Sakit Daripada Melihat Rakyat Terpecah Belah Menjadi Arang Dan Abu Lebih Baik Ku Robek Robek Sendiri Dan Aku Gus Olos Maaf Aku Baru Bisa Datang Kebali Khusus Menemuimu Secara Pribadi Karena Situasi Dalam Tahanan Politik Melarangku Pepergian Kini Aku Sudah Meninggalkan Ragaku Minta Kalian Bersabar Jangan Berbuat Melanggar Hukum Berilah Nama Lukisan Ini Pancasila Pancasila Dayu Yang berikut Dayu Akhirnya Bapak datang Tapi Entah Tadi Dalam Mimpi Atau Memang Roh Beliau Berkenan Kemari Roh Belikus Iya Disampaikan Tadi Beliau Setelah Wapak Saya Pemilik Galeri Seni Yang ada Di New York Wow It's Amazing Ini Lukisan Yang Sangat Luar Biasa Very Cool Bisakah Saya Membeli Lukisan You Ini Maaf Mr. Peter Lukisan Ini Tidak Dijual Wait Wait Saya Beli Satu Miliar Rupiah Konten Kutegaskan Lukisan Pancasila Ini Tidak Dijual Rupiah Bukis Lukisan Pancasila Rupiah Kitab Lari Duri Orang Berigo Dayu Lukisan Pancasila itu Tidak dicuri Lukisan Pancasila itu Sudah menyebar Dan tergantung abadi Di setiap batin Rakyat Indonesia Terima kasih